tidak ada satupun manusia siapapun orangnya sehebat apapun kekuasaannya sehebat apapun kekayaannya setakwa apapun ketakwaannya kecuali dia pasti akan pulang dan berhadapan dengan Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan waktu, kesempatan yang pernah Allah berikan kepadanya tidak ada satupun bahkan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW Nabi kita tercinta orang paling takwa orang yang paling dicinta umatnya tetap harus pergi meninggalkan alam dunia dan berhadapan dengan Allah SWT untuk menegaskan bahwa kita adalah manusia yang bukan diciptakan untuk selama-lamanya dunia ini memang fana tidak ada yang lama-lama ibu-ibu disini nangis hari ini besok ketawa antum hari ini kesini bawa mobil besok jalan kaki yang dulu berkuasa Allah jatuhkan Allah selesaikan Allah tutup kekuasaannya yang dulu hina Allah muliakan Allah angkat setinggi-tinggi derajatnya maka sadar sadar kita bahwa kita semua pasti akan pulang menghadap Allah SWT dulu saya ingat pernah nemenin disini guru kita Al-Mukarram Ustaz Allahu Yarham Arifin Ilham sekarang beliau sudah tidak ada bersama kita kita kangen banget sama zikirnya kangen banget dengan suara hasrak-serak beliau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar beliau wafat 17 Ramadan saat pintu-pintu langit dibuka lebar-lebar saat Al-Quran diturunkan saat Allah menerima ampunan hamba-hambanya Allah memanggil hambanya Kiai Haji Arifin Ilham dulu beliau ada bersama kita sama seperti saya melihat antum hari ini sama seperti antum melihat saya hari ini Ustaz Jeffrey Al-Bukhori saya ikut nyolatin disini hari Jumat istiqlal penuh sampai atas hari Jumat dua minggu sebelum ngisi kajian maaf dua minggu sebelum wafat masih ngisi bareng sama saya di Jakarta Selatan bareng berdua disini inget banget masih inget kacamatanya masih inget bajunya masih inget sarungnya saya juga masih inget parfumnya tuh masih inget inget banget terakhir berdua ngisi kemudian beliau bilang Ustaz boleh gak copy filenya karena saya biasanya kalau ngisi pengajian kalau teman-teman Bapak Ibu biasa ikut kajian saya selalu biasanya saya pakai powerpoint pakai gambar pakai video hari ini enggak beliau bilang boleh gak copy filenya saya bilang boleh antum bawa flash disk enggak bawa beliau copy selet ya beliau duduk di maaf beliau berdiri di belakang saya beliau mencet-mencet punggung maksudnya biar semangat copy filenya gitu saya bilang mau di copy semua enggak mau dong dia lihat waduh banyak banget nih Ustaz materinya boleh gak saya minta semua saya bilang boleh cuma kan kayaknya kan abis ini antum ngisi lagi kan oh iya jadi gimana dong Ustaz udah aneh antar ke rumah saya bilang saya antar ke rumah kapan kata beliau apa kata beliau kapan saya bilang Jumat Allahu Akbar denger kata Jumat tuh beliau kayak yang bingung beliau bilang apa Jumat Ustaz iya Jumat emang kenapa emang sempat beliau bilang emang sempat saya gak ngerti kata emang sempat kecuali apa karena beliau sibuk saya sibuk wajar kalau beliau bilang emang sempat saya gak ngerti saya bilang sempat karena Jumat saya gak boleh ada jadwal Jumat tuh saya di rumah paling-paling ada jadwal khotib Jumat aja apa kata beliau yaudah kalau gitu Jumat ya mudah-mudahan Ustaz bisa ketemu kita pelukan kita salaman pulang malam Jumatnya kecelakaan hari Jumatnya disolatkan jenazahnya di istiqlal dan dimakamkan jalanan macet semuanya puluhan ribu orang mengantar jenazahnya pertanyaan saya kalau Bapak Ibu kalau teman-teman yang ada disini besok pagi meninggal dunia jasadnya dibungkus dengan kain kafan tubuhnya kemudian disolatkan pertanyaan saya berapa orang yang akan menyolatkan jenazah kita adakah orang yang mau menyolatkan jenazah kita adakah orang yang mau terbang dari pulau ke pulau dari satu provinsi ke provinsi lain menguburkan jenazah kita tanya masing-masing diri kita saya juga nanya sama diri saya kira-kira kalau saya besok meninggal kira-kira kalau WA-nya besok masuk ke antum WA dikirim sama istri saya telah meninggal dunia fatih karim kira-kira WA-nya akan nyampe ke antum reaksinya apa apakah antum mau datang ke rumah saya di Bogor nyolatin jenazahnya apakah mau dari daerah datang nyolatin jenazahnya ngantar ke makamnya untuk pertemuan terakhir kali ataukah tidak seperti itulah antum bisa mengukur seperti apa kekuatan kita manfaat kita dihadapan orang banyak maka wajar nabi kita tercinta Muhammad s.a.w. menyatakan khairun nas anfa'uhum lin nas manusia yang paling baik hebat the best itu bukan manusia yang paling kaya bukan manusia yang paling cantik bukan manusia yang paling ganteng tapi manusia yang paling banyak manfaatnya yang paling itu bukan manusia yang paling meningkat yang paling lain yang paling menjadi yang paling yang paling adalah yang paling bisa bisa dari dan yang paling